Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Noviani Arumsarinul Hidayat Disini kita akan belajar tentang Kewajiban dan Haku di rumah Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui Apa itu kewajiban dan hak Nah, jadi kewajiban adalah segala sesuatu Yang harus kita lakukan Sedangkan hak adalah segala sesuatu Yang harus kita terima Nah, sebagai seorang anak Kita mempunyai kewajiban Yang pertama, menyayangi kedua orang tua Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua Dan yang keempat, bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua Nah, selain itu Kita juga sebagai seorang anak Mempunyai hak yaitu Mendapatkan kasih sayang Mendapatkan perawatan dari ayah dan ibu Mendapatkan waktu bermain bersama ayah dan ibu Lalu dapat bercerita kepada ayah dan ibu Dan mendapat bantuan dari ayah dan ibu saat kesulitan Nah, selanjutnya ada kewajiban dalam berpakaian Yang pertama, mencuci baju bila kotor Yang kedua, berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat yang ditinggali Yang ketiga, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan Yang keempat, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan mengenangkan pakaian dengan hati-hati Nah, selanjutnya ada hak dalam berpakaian Yang pertama, pakaian selalu bersih dan rapih Yang kedua, memiliki pakaian untuk tidur, untuk bermain, dan seragam sekolah Nah, yang ketiga, dengan berpakaian dapat terhindar dari gangguan serangga Yang keempat, pakaian membuat merasa nyaman Yang kelima, dengan berpakaian, tubuh jadi terlindungi dari udara dingin dan panas sinar matahari Lalu, ada kewajiban tentang makanan Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah makan Yang kedua, mengambil makanan secukupnya Yang ketiga, menghabiskan makanan yang sudah diambil Yang keempat, bersyukur atas makanan yang ada Nah, selanjutnya ada hak tentang makanan Yang pertama, mendapat makanan yang bersih dan sehat Yang kedua, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah Yang ketiga, mendapat air minum yang bersih dan sehat Oke, selanjutnya ada kewajiban di rumah Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal Yang kedua, berbicara lembut dan sopan Yang ketiga, membantu merapikan dan menata rumah Yang keempat, saling menolong dan memaafkan Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah Yang kedua, dicintai, dihargai, dijaga dan dilindungi Yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan Yang keempat, mendapat tempat tinggal Baik, adik-adik, sampai di sini Apakah dapat dipahami? Oke, kalau begitu, pembelajaran kita akhiri sampai di sini Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk menonton video Bersama Kak Rati mengenai kewajiban dan haku di sekolah Jangan lupa ditonton ya Nah, baik, sekian dari Kakak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih